Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat, selamat dan tetap semangat menjalani hari-hari di tengah pandemi virus Corona. Jumpa lagi informasi terkini berkembangan agitas vulkanik gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah daerah istimewa Yogyakarta. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua selamat menyimak. Pemirsa berikut ini kami sampaikan informasi terkini ya, tetapi sebelum masuk di apa yang terjadi pada hari ini, Kamis 26 Agustus 2021, kita akan mereview kembali apa yang terjadi pada 25 Agustus 2021 atau satu hari sebelumnya. Secara umum, cuaca jarah berawan, angin lemah arahnya muter, utara ke timur, selatan dan barat. Suhu berkisar antara 12 sampai 27 derajat Celcius. Agilitas vulkanik gunung Merapi sepanjang hari masih didominasi oleh gempa guguran. Sepanjang 24 jam pada 25 Agustus ini terjadi 250, saya ulangi lagi, 250 kali gempa guguran amplitude antara 3 sampai 52 mm. Durasinya 11 sampai 175 detik, ya ini cukup panjang nih, ada gempa guguran yang terjadi cukup panjang dan bisa dimonitor pada layar CCTV yang ada seismogram dari BPTKG. Ini memang tadi malam, ya atau rabu malam terjadi guguran yang cukup besar, hanya bisa dimonitor berdasarkan sinyal seismik yang dipancar luaskan. Kemudian ada 9 kali gempa hembusan durasi 7 sampai 59 detik dan 1 kali gempa tektonik jauh. Nah itu dia yang terjadi pada 25 Agustus, visualnya tidak bisa dilihat dari beberapa sektor, terutama dari sektor selatan, barat daya, dari babatan kadang-kadang bisa dilihat, tetapi lebih banyak berselimutkan awan cukup tebal. Dan berikutnya pada 12 jam pertama, Kamis 26 Agustus, yaitu periode pengamatan pukul 00.00 sampai pukul 00.00, ini terjadi serangkaian gempa yang lumayan. Kita coba akan simak, masih didominasi oleh gempa guguran. Nah pada 6 jam pertama, 26 Agustus, ini terjadi 64 kali gempa guguran, amplitude 3 sampai 39 mm, dan durasi berkisar antara 20 sampai 121 detik. 4 kali gempa hembusan, amplitude 5 sampai 7 mm, dan lama gempa 18 sampai 53 detik. 1 kali gempa hibrid atau fase banyak, amplitude 4 mm, durasinya 9 detik. Nah itu yang terjadi pada 6 jam pertama, 26 Agustus 2021, dan selanjutnya pada periode pengamatan berikutnya, pukul 00.00 sampai 12.00, waktu isabana terjadi 55 kali. Gempa guguran, amplitude 3 sampai 20 mm, dan durasi gempa 30 sampai 125 detik. 3 kali gempa hembusan, dengan amplitude 3 sampai 8 mm, dan durasi 15 sampai 32 detik. 1 kali gempa hibrid atau fase banyak, amplitude 5 mm, dan durasinya 7 detik saja, bukan 70 ya, 1 gempa hibrid. Dan ini frekuensi kegempaan internal memang sejak sepekan terakhir ini praktis turun, drastis, didominasi oleh gempa guguran saja. Nah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala PPTKG Yogyakarta, Dr. Hani Umaida, pada hampir 2 pekan yang lalu ketika disebutkan bahwa Satin yang terjadi di Gunung Merapi adalah fase ekstrusi magma, atau keluarnya magma, dan kemudian fase sebelumnya, yaitu fase intrusinya sudah berakhir ditandai oleh menurunnya kegempaan internal, antara lain gempa vulkanik dangkal, gempa low frequency, dan gempa multifase. Dan juga indikator lain adalah terjadinya penurunan deformasi atau kembang kempisnya gunung. Dan pada beberapa hari terakhir ini tercatat deformasi hanya terukur dari bebadan 0,04, dan 25 Agustus 2021 terukur hanya 0,008 cm. Artinya apa ini relatif sudah tidak lagi ada deformasi. Jadi ini kabarnya mengembirakan, tetapi kita tetap masih harus siaga sesuai status aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang ditetapkan setelah 5 November 2020. Jadi walau kegempaan internal menurun, kemudian deformasi tidak ada lagi, tetapi sekarang ini bisa kita lihat ya frekuensi gempa kuburan masih sangat tinggi. 250 dalam 1 hari atau 24 jam ini termasuk tinggi, dan ini memang dalam beberapa hari terakhir cuaca kurang bersahabat, sehingga kita tidak bisa mengamati secara langsung dan cermat apa yang terjadi di lereng Gunung Merapi, terutama di sektor Barat Daya dan Barat. Karena memang saat ini aktivitas luncuran atau guguran lavanya mengarah ke sektor Barat Daya, mengarahnya persisnya ke hulu kali bebeng, di sebelahnya hulu kali rasa. Dan monitoring bisa dilakukan secara real time menggunakan perangkat CCTV dan juga perangkat pengamatan lain yang sudah didigitalkan. Sinyal seismiknya bisa kita pantau, siapapun bisa melihatnya lewat channel BPTKG Yogyakarta. Ada live streaming CCTV dan juga seismogram dari beberapa stasiun. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa, semoga bermanfaat dan salam tangguh. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. TUSH!